Kami di sini melaksanakan baksos untuk memberikan bantuan yang terpapar COVID-19. Di desa Saga ini yang terpapar kurang lebih sekitar 28. 28 ada yang sudah sembuh, ada yang masih melaksanakan isolasi, dan yang meninggal di desa Saga ini. Di desa Saga ini ada dua orang, ini kita berikan bantuan sembahko, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga yang ada. Dan juga yang sedang berasal dengan selagi, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana kita berikan sembahko, biar kita tetap bergembang. Gitu saja, terima kasih.